Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar cara mengarsipkan dan meng-extract file dengan format 7-zip. Pertama, kita akan mengarsipkan file dengan menggunakan antarmuka 7-zip. Di sini pada Start Menu, kalian pergi ke bagian Nomad, karena 7-zip depannya Nomad, dan kalian buka aplikasi 7-zip File Manager. Ini adalah antarmuka 7-zip. Untuk mengarsipkan file, tentunya kalian harus pergi ke tempat di mana kalian menyimpan file atau directory-nya. Jika sudah, kalian bisa memilih file yang kalian inginkan atau folder yang manapun, dan kalian bisa memilih berapapun yang kalian inginkan. Caranya sama seperti kalian memilih file di File Explorer dengan menggunakan CTRL pada keyboard ditahan. Seperti ini. Setelah itu, kalian gunakan tombol Add di sini. Kalian klik. Di sini, kalian akan ditampilkan menu Add to Archive. Di sini, nama filenya adalah nama directory di mana kalian berada, yaitu Picture. Tentunya kalian bebas jika ingin mengganti nama filenya, yang berikutnya kalian bisa mengganti format selain 7-zip, yaitu TAR, WIM, atau ZIP. Tentunya dikarenakan kita sedang menggunakan aplikasi 7-zip, kita akan menggunakan format 7-zip. Selebihnya, kita biarkan settingan yang ada di sini. Kalian bisa memberikan password. Jika ingin, kalian juga bisa meng-enkripsi file. Jika sudah, kalian klik OK. Dan sekarang, ini adalah filenya. Untuk lebih jelasnya, kita pergi ke file export di sini. Ini adalah filenya. Ingat, sebelumnya, kita telah mengasosiasikan file ketika menginstall WinRAR. Ini adalah file yang telah diasosiasikan dengan WinRAR. Jika kalian klik kanan, dan pilih Properties. Di sini, tipe filenya adalah 7-Z. Kita klik OK. Tentunya, untuk melakukan extract atau mengeluarkan file dari format 7-zip, Jika kalian ingin menggunakan antarmuka 7-zip, kalian tinggal pilih file tersebut, dan pilih Extract. Dan di sini, kalian bisa memilih tempat di mana file tersebut akan di-extract atau dikeluarkan. Kalian bisa pilih Browse, dan kalian menggantinya ke Musik, OK. Dan di sini, kalian bisa memberikan folder baru. Tentunya, di sini, foldernya adalah nama file. Di sini, kita ganti misalkan Picture, Z, dan kalian klik OK. Sekarang, kita pergi ke Directory atau tempat penyimpanan musik. Ini adalah hasilnya. Kita kembali. Sekarang, kita akan mengarsipkan file ke format 7-zip dengan cara langsung. Kita hapus. Seperti sebelumnya, ketika kalian menggunakan antarmuka 7-zip, kalian pilih folder atau file yang kalian inginkan, yang manapun. Dan klik kanan untuk menampilkan menu kontekstual, dan kalian pilih 7-zip. Jika kalian memilih Add to Archive di sini, tentunya kalian bisa memilih pilihan, format, dan sebagian macamnya sesuai yang kalian inginkan. Kita cancel. Kita klik kanan kembali untuk menampilkan menu kontekstual, 7-zip. Jika kalian memilih Add to Picture 7-zip, maka file tersebut akan secara langsung diarsipkan ke format 7-zip, seperti ini. Secara langsung. Dan jika kalian memilih Add to Picture.zip, maka file tersebut akan secara langsung menggunakan format zip, bukan 7-zip. Kita klik. Dan kita klik kanan. Properties. Ini adalah hasilnya. Kita kembali extract file berformatkan 7-zip, karena kita sedang belajar mengenai 7-zip. Dan jika kalian ingin meng-extract-nya, kalian tinggal klik kanan, 7-zip. Dan di sini kalian pilih Extract File. Seperti sebelumnya, kalian bebas memasukkan pada menu Extract 7-zip. Kita klik Cancel. Kita kembali klik kanan. Dan pilih 7-zip. Di sini, jika kalian memilih Extract Here, maka file tersebut akan langsung di-extract di folder sekarang. Untuk lebih mudahnya, kita pindahkan file ini ke tempat lain yang belum ada file-nya. Kembali 7-zip Extract Here. Seperti ini. Kita hapus. Sedangkan, jika kalian menggunakan Extract to Picture, kita klik. Maka 7-zip akan meng-extract file tersebut dan membuatkan folder. Tentunya, nama folder ini sesuai dengan nama folder file yang di-archivekan dengan 7-zip. Hanya seperti itu saja. Kita sedai pelajaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar. Jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini. Dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar. Terima kasih.